Prediksi BMKG Jambi, Kabupaten Tebu memasuki musim gemarau, mulai terasa, pasalnya cuaca mulai padas dan belasan hotspot sudah terpantau. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Jambi memprediksi, Kabupaten Tebu akan memasuki musim panas pada bulan Juli ini. Saat ini cuaca di Kabupaten Tebu mulai terik, namun masih ada hujan, meskipun intensitasnya tidak lembat. Kemudian hujan yang terjadi beberapa kali di Kabupaten Tebu disebabkan teknologi modifikasi cuaca atau TMZ, di mana ada tiga kali langit Kabupaten Tebu disemai menggunakan garam untuk memicu turunnya hujan. Teknologi dengan pelangguran garam pada titik-titik awan yang potensial untuk bisa turun hujan, jadi untuk menambahkan kondisi basah untuk biar kondisi karupelannya tidak berlari ke kondisi ekstrim. Sementara itu berdasarkan data dari Sipongi, terhitung dari bulan Jadwari hingga sekarang, sekitar 18 titik hotspot terpantau, sedangkan saat dilakukan proyek tidak ada lahan yang terbakar. Untuk saat ini dan ke depannya, patroli mandiri akan semakin dikencarkan. Untuk memenilih masir terjadinya kebakaran hutan relahan atau karutlah.